Sampai jumpa di video selanjutnya. Didirikan sejak tahun 1971 dan merupakan bagian dari Sekolah Ursuline. SMK Santa Teresia memiliki satu jurusan yaitu Usaha Perjalanan Wisata. SMK Santa Teresia merupakan sekolah para wisata terbaik di Jakarta. Tahun lalu, SMK Santa Teresia berhasil meraih peringkat pertama UN di DKI Jakarta dan peringkat kedua senasional. SMK Santa Teresia diajarkan untuk menjadi pemimpin pariwisata terbaik untuk memajukan bidang pariwisata di dunia. Kami diajarkan oleh guru-guru yang terjun di bidang pariwisata serta alumni SMK Santa Teresia sehingga pelajaran yang kami dapat, dapat digunakan untuk bekerja. Lokasi SMK Santa Teresia terdapat di Jalan Gereja Teresia No. 4, Gondang Dia, Benteng, Jakarta Pusat. Di SMK Santa Teresia, kita memiliki enam ruang kelas. Hall, yang biasa digunakan untuk bermain basket. Berikutnya, SMK Santa Teresia memiliki ruang wisata, yang biasa kami gunakan untuk pertemuan dan presentasi. Berikutnya, kita ada lapangan, yang biasa digunakan untuk eskul, basket, ataupun volley. Berikutnya, kita ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan kartu pembayaran uang sekolah. Berikutnya, ada ruang tamu, kantin, ruang konseling, UKS, ruang guru, yang biasa digunakan untuk para guru tetap maupun guru industri di SMK Santa Teresia. Kemudian, kita ada perpustakaan, ruang kepala sekolah SMK Santa Teresia, ruang komputer, yang digunakan untuk praktik reservasi dan simulasi digital. Lalu, kita ada lobi, ruang sentral, ruang Santa Enjela, serta ruang unit produksi bagi para siswa-siswi yang akan membuat paket perjalanan wisata. Dan sekarang, kita masuk ke kurikulum SMK Santa Teresia. Muatan kejuruan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kompetensi travel consultant yang meliputi mata pelajaran pemesanan tiket penerbangan, perhitungan tarif penerbangan, serta penerbitan tiket penerbangan. Kemudian, kompetensi tour operation dan tour planner, yang meliputi mata pelajaran perencanaan dan operasi perjalanan wisata, serta MAIS. Yang ketiga, kompetensi tour guiding. Di sini, kami mempelajari cara untuk memandu perjalanan wisata, domestik maupun internasional, dan tentunya diajarkan oleh guru-guru yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Di SMK Santa Teresia memiliki kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada visi, misi, dan renstra kampus Santa Teresia yang berbunyi menjadi pemimpin yang peduli, kreatif, dan berwawasan global. Kegiatan kami yang menunjukkan sikap peduli antara lain, kegiatan bakti sosial yang kami lakukan di masa Natal maupun Pascah. Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama yang membutuhkan. Sumbangan kepada WWF untuk penanaman pohon di seluruh dunia, dan rambu bersih sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan. Kegiatan kami yang menunjukkan sikap kreatif antara lain, pembelajaran produk kreatif di mana kami akan membuat produk maupun karya, hasil kreatifitas kami untuk dijual atau untuk dipamerkan. Dan juga kami ada pentasen. Kegiatan kami yang menunjukkan sikap berwawasan global, yaitu pembelajaran bahasa asing, serta kewiraan usahaan dan produk kreatif. Bahasa asing yang kami pelajari di SMK Santa Teresia, yaitu bahasa Jepang, bahasa Perancis, yang bekerja sama dengan IV, Mandarin, dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Jepang dan bahasa Perancis merupakan pilihan. Bahasa Mandarin dan bahasa Inggris wajib. Bahasa Inggris akan dipelajari hingga ujian Tufol dan TOEIC di kelas 12. Pembelajaran kewirausahaan dilakukan supaya siswa atau siswi dapat mengatur keuangan dari hasil penjualan produk atau jasa. Ada pula kegiatan tahunan yang dilakukan. Untuk kelas 10, para siswa akan melakukan city tour sebanyak 2 kali, serta overland. Untuk kelas 11, kita mempunyai kegiatan para siswa akan melaksanakan praktik kerja lapangan di museum, serta overseas. Untuk kelas 12, para siswa akan melaksanakan prakerin, yang dilaksanakan di kantor travel agent maupun airlines. Untuk lulusan yang ingin langsung bekerja, dapat bekerja di bidang usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, tour guide atau tour leader, pelayanan informasi, travel consultant, penyelenggaraan acara khusus, event organizer, perhotelan, dan airlines. Ada juga lulusan yang melanjutkan kuliah. Tahun ajaran yang lalu, 6 orang siswa atau siswi SMK Santa Teresia diterima di Wenchow University, Taiwan, dengan biaya siswa penuh di jurusan hubungan internasional. Ada pula yang melanjutkan ke universitas swasta di jurusan ilmu komunikasi, bisnis, management, perhotelan, desain, bahasa, parawisata, ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan informatika. Dari SMK Santa Teresia, ada 3 orang siswa atau siswi diterima di Universitas Negeri, di jurusan hubungan internasional, sastra China, dan bahasa Korea. Jika ingin melihat SMK Santa Teresia, adik-adik dapat melihat di Instagram kami di at SMK Teresia dan juga YouTube channel SMK Santa Teresia Jakarta. Itulah presentasi dari profil sekolah kami, SMK Santa Teresia. Kami sangat senang apabila adik-adik dapat bergabung bersama kami untuk memajukan parwisata Indonesia. SMK Santa Teresia membuka pendaftaran peserta didik baru, jalur umum, tanggal 1 September sampai 3 Oktober 2020. Pengembalian formulir, tanggal 2 September sampai 3 Oktober 2020. Tes psikotest dan akademis, tanggal 10 Oktober 2020. Tes wawancara, tanggal 16 sampai 17 Oktober 2020. Pengumuman, tanggal 23 Oktober 2020. Biaya pendaftaran sebesar 275 ribu rupiah. Bila ingin mengetahui informasi kami lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.stteresia-jkt.sch.id. Kami sangat mengharapkan apabila adik-adik dapat bergabung bersama kami di SMK Santa Teresia. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!